Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, non-subsidi. Lebih dari 20 juta keluarga dan 16 juta pekerja akan menerima bantuan tunai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Berikut perincian bantuan. Keluarga terdaftar, sebanyak 20,65 juta keluarga yang terdaftar akan menerima bantuan sebesar Rp150.000 4 kali. Pembayaran akan dilakukan 2 kali dengan total nilai Rp300.000. Sebanyak 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per bulan. Menteri Keuangan Sri Yoyani menyatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat menurangi tekanan pada masyarakat yang menghidapi penyelitian harga. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan 2% dana transfer unik dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebagai subsidi transportasi untuk angkutan umum, ojek daring, dan melayat. Terima kasih telah menonton!